FIFA mendadak nantikan calon lawan timnas jelang derwing grup putaran ketiga. Publik Korea Selatan ramai mendadak tidak mau satu grup dengan timnas Scott Sintayong. Pelatih timnas sirak mulai waspadai timnas Indonesia. Meda Vietnam kembali remehkan timnas Indonesia jelang putaran ketiga. Penyerang genas keturunan tiba di Indonesia. Marcelino Ferdinand semakin kuat gabung klub Eric Thohir. Sima informasi selengkapnya sebagai berikut. Media asal Vietnam yaitu BGTV kabarnya meremehkan peluang timnas Indonesia untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka menyebut kelolosan timnas Indonesia ke putaran ketiga ini saja bisa terjadi karena adanya faktor keberuntungan. Diketahui timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bisa lolos ke putaran ketiga. Tim-tim lain seperti Vietnam, Thailand hingga Malaysia kini harus menghentikan perjalanannya di putaran kedua pada awal bulan kemarin. Pada putaran ketiga nanti, tentu timnas Indonesia baru akan mengetahui lawannya besok. Sebab drawing atau undian putaran ketiga baru akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jelang drawing itu, media Vietnam kini menyorotikan timnas Indonesia untuk tembus ke putaran final Piala Dunia 2026. Mereka pun ragu hal itu bisa tercapai karena penampilan timnas Indonesia di putaran kedua sendiri dinilai tidak optimal. Bahkan media tersebut menyebut timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga karena salah satu lawannya yaitu timnas Vietnam sedang mengalami penurunan performa di bawah asuhan Filipi Tausir. Jika hal itu tidak terjadi, timnas Indonesia dinilai sulit untuk lolos ke putaran ketiga. Impian Piala Dunia 2026 Asia Tenggara kini bertumpu sepenuhnya di pundak timnas Indonesia tulis judul media tersebut. Namun sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil asian sebelumnya lanjut media itu. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya Vietnam mengalami penurunan dari krisis di bawah asuhan Filipi Tausir jelas BGTV. Peluang emas dimanfaatkan Indonesia untuk meraih seluruh enam poin dalam dua pertandingan dengan Vietnam. Jadi kalau saja Vietnam tidak labil dan bertahan hampir setahun, kemungkinan besar kita yang masuk ke putaran ketiga dan bukan Indonesia. Peluang ikut Piala Dunia 2026 bersama Indonesia hanya sebatas teori sambung media tersebut. Publik Korea Selatan kabarnya tidak ingin satu grup dengan tim nasi Indonesia dikulikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga nanti. Begitu bunyi laporan media olahraga Korea Selatan yaitu News 1. Raksasa Asia yaitu Korea Selatan kabarnya berpotensi bertemu dengan tim nasi Indonesia pada putaran ketiga nanti. Dimana Korea Selatan masuk dalam pot pertama bersama Jepang dan Iran. Nanti dari enam pot akan diundi sehingga tim dari pot 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan bertemu satu sama lain. Pada putaran ketiga nanti kabarnya akan dibagi menjadi tiga grup yang berisi enam tim. Beberapa waktu yang lalu, pelatih tim nasi Indonesia yaitu Kot Shin Dayong berharap bertemu Korea Selatan yang merupakan penghuni pot pertama. Kot Shin Dayong menuturkan dia lebih banyak mengetahui kekuatan dari tim yang pernah diasuhnya. Dan begitu juga dengan pemainnya saat ini, ia banyak memahami. Namun demikian, publik Korea Selatan kabarnya tidak ingin bertemu dengan tim nasi Indonesia. Di ronde ketiga nanti, karena faktor Shin Dayong yang sangat paham kelemahan dan kelebihan para pemain Korea Selatan. Sehingga publik Korea tidak ingin satu grup dengan Indonesia bunyi laporan dari media Korea Selatan tersebut. Ya, beberapa waktu lalu, ketika Piala Asia udah tiga, tim nasi Indonesia juga mampu mengatasi Korea Selatan meskipun menang melalui adu penalti. Setidaknya, dalam waktu normal tim nasi Indonesia masih bisa mengimbangi permainan Korea Selatan tersebut. Pelatih tim nasi Iran, yaitu Amir Galenoy kabarnya berbicara mengenai persaingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Bukan Jepang atau Korea Selatan, Chang Parti justru menyebut tim nasi Indonesia sebagai salah satu lawan yang akan diwaspade oleh timnya. Padahal tim nasi Iran terbilang menjadi negara nomor satu di sepak bola Asia. Hal itu berbanding terbalik dengan tim nasi Indonesia yang datang sebagai debutan di turnamen ini. Kami akan menerapkan taktik dan komposisi yang terbaik andai ada kesempatan melawan tim nasi Indonesia, kata Amir Galenoy dikutip dari FFIRE. Kami juga akan menguji satu atau dua pemain muda yang sudah memperlihatkan performa menjanjikan tambahnya lagi. Ya, kemungkinan tim nasi Indonesia bertemu dengan tim nasi Iran memang terbilang cukup besar lantaran kedua negara ini berada di pot yang berbeda. Iran yang datang sebagai tim uhulan menepati pot pertama, sementara tim nasi Indonesia sebagai tim debutan berada di pot ke-6. Hal itu dikarenakan skuad Geruda menjadi negara dengan ranking terendah di turnamen tersebut. Pemain keturunan Indonesia yaitu Justin Matiu kabarnya kini menghebohkan pecinta sepak bola tanah air lewat postingan terbarunya di Instagram pribadinya. Sebab pemain NOH FC itu memberikan sinyal seolah akan segera membela tim nasi Indonesia. Postingan yang dimaksud di atas adalah foto Matiu yang tengah berada di dalam pesawat. Dalam keterangan foto yang diunggah Matiu di akun Instagram pribadinya itu, ia memperlihatkan emotikon bendera Belanda dan Indonesia. Menariknya, di antara dua bendera kebangsaan tersebut ada arah panah dari bendera Belanda ke Indonesia. Tentu, seakan hal itu disebut memberikan kode Matiu akan melepaskan status ke warga negaraan Belandanya dan pindah menjadi warga negara Indonesia. Perlu diketahui, Matiu merupakan pemain yang lahir di Goyle, Belanda pada 12 April 1996. Pemain berusia 8 tahun itu lama menimba ilmu sepak bola di Belanda dan baru mencoba kompetisi baru di Divisi Utama Armenia bersama NOH FC sejak musim panas 2023 kemarin. Pemain yang satu ini diketahui juga bermain sebagai gelendang serang. Ia juga bisa saja ditempatkan sebagai winger, sehingga ia layak disebut pemain serba bisa. Maka tak heran jika PSC dikabarkan tertarik untuk menarikasi Justin Matiu. Kini Matiu seakan menggoda fans timnas di Indonesia dengan postingan terbarunya itu. Sebenarnya, karena gambar Matiu di pesawat bisa saja maksud dari gambar bendera itu karena ia sedang berada di Belanda dan hendak menuju Indonesia. Tentu tidak ada yang tahu apa tujuan Matiu ke tanah air. Bisa membahas soal naturasi dengan PSC, bisa juga ia sengaja bertemu keluarganya di Indonesia. Atau bisa jadi Matiu hanya sekedar berlibur semata. Jadi menarik tentunya melihat apa maksud dari kode Matiu tersebut dalam unggahan story Instagram pribadinya itu. Federasi Sepak Bola Internasional melalui akun Instagram pribadinya, ia mengajak para penggemar sepak bola untuk menebak calon lawan tim nasi Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti. Di mana unggahan tersebut turut menampilkan foto pelatih tim nasi Indonesia yaitu Kot Sintayong yang memasang raut wajah serius. Undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan mempertemukan tim nasi Indonesia dengan lima negara lainnya, tulis FIFA dalam unggahannya itu. Prediksi kalian ketemu siapa nih? Tanya akun tersebut menambahkan. Ya, tim nasi Indonesia di bawah asuhan Kot Sintayong akan bersiap untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di putaran ketiga nanti. Di mana acara pengundian grup akan digelar pada Kamis besok 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, momen ini tentu menjadi momen bersejarah bagi tim nasi Garuda, di mana hal ini menandai pertama kalinya tim merah putih lolos ke putaran ketiga. Selain itu, skuad Garuda juga menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang melaju ke fase ini. Dalam hal ini, perjuangan tim nasi Indonesia diprediksi akan semakin berat. Mengingat calon lawan yang akan dihadapi di putaran ketiga nanti adalah tim-tim kuat di Asia. Tim Aswan Kot Sintayong berada di put ke-6. Mereka berpotensi berhadapan dengan raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran yang berada di put pertama. Kontrak pemain tim nasi Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand dengan klip asal Belgia, kabarnya telah habis pada akhir musim 2023-2024 kemarin. Marcelino sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa masih akan bermain di Eropa pada musim depan. Meskipun saat ini belum ada pengumuman resmi soal pelabuhan sang pemain selanjutnya. Namun saat ini, sosial media pun dihebohkan dengan perekrutan Marcelino dengan klip milik Eric Thohir, yaitu Oxford United. Rumor ini pun kabarnya bukanlah asal rumor saja, apalagi klip yang baru saja promosi ke Championship ini dikabarkan akan merekrut pemain tim nasi Indonesia. Di sisi lain, Marcelino pun belum memanfaatkan bakatnya bersama klip yang bermain di kasta kedua Liga Belgia. Direkrut pada Januari 2023 dari Persebaya, pemain bursia 19 tahun ini lebih banyak memiliki menit bermain di tim nasi Indonesia dibandingkan dengan klipnya sendiri. Pada musim pertamanya, Marcelino mencatatkan 4 kali pertandingan dengan 1 gol atas total 119 menit bermain. Namun angka tersebut terus menurun pada musim 2023-2024, dimana Marcelino tak menciptakan 1 pun gol dari 19 menit waktu bermain dari 3 pertandingan. Di sisi lain, Oxford United berhasil mendapatkan promosi ke kasta kedua di Liga Inggris Championship setelah menjuari babak playoff kemarin. Jika benar Marcelino bergabung ke klip tersebut nantinya, maka akan menjadi kejutan bagi penggemarnya yang sudah lama menantikan klip barunya itu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.